Oke, udaranya mulai tervakum alias dihisap Jumpa lagi dengan saya, Kak Brindo Service Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita dapat servisan sebuah vakum Vakum seller Brandnya ini, Sibon Sibon apa-apa, saya nggak ngerti juga nih Nah, rusaknya ini Katanya dari beli baru vakumnya itu tidak bisa ya Atau kalau presnya sih vakum Pres, saya nyebutnya vakum Presnya ini nggak bekerja Dan ini baru ya Orangnya beli baru dari baru Tidak bisa bekerja Saya juga nggak ngerti ya Apakah rusak atau gimana Saya juga nggak ngerti Kalau dihidupkan Dihidupkan ya Kita hidupkan dulu Dihidupkan itu kondisi on Kita harus di posisi penyedot udaranya ini kita keluarkan ya Nah, seperti ini Jadi, kalau seperti ini lalu dihidupkan Dia akan bunyi ya Di dalamnya dia memutar sebuah dinamo ya Nah, kita buka seperti ini Dalamnya seperti ini Nah, dinamo inilah yang bekerja ya Yang menyedot udara ya Jadi, dia sistemnya kayak Ada pistonnya ya Di sini ada pistonnya Dan ada penggeraknya Penggeraknya adalah dinamo ini Dinamo tersebut ya Nah, kemudian Ini menceng Nah, ternyata Setelah saya amatin Selang yang ada di sini Nih Ini yang hawa keluar Hawa keluarnya ini Tadi nekuk ya Tadi nekuk seperti ini Kalau di ruang pembuangannya ya Jadi, udaranya itu Tidak mau keluar Jadi, daya hisapnya itu Tidak ada ya teman-teman Jadi, permasalahannya itu disitu Jadi, vakum kiner ini mungkin Pemotongan si selangnya ini Apa ya bahasannya? Dia terlalu panjang Jadi, dia nekuk Nah, ini kita Solusinya gini aja Ini kita cabut aja Nah, selangnya kita sabut Kemudian Tadi dibungkus itu Ada selang Seperti ini Panjangnya seperti ini Nggak panjang banget Nah, kita masukkan seperti ini aja Nggak usah di Apa namanya Nggak usah dipasang ke tempat semula Dan ini kita akan benahi dulu Ini Mohon, gaya yang jelek Nggak boleh Nah, ini kita benahi dulu Nah, posisinya seperti ini Nah, seperti ini Nggak ada yang saya rubah sama sekali Dari Press vakumnya Atau vakum pressnya Nggak ada yang saya rubah Hanya saja selangnya saya lepas Saya ganti yang pendek Saya tidak masukkan ke lubang Pembuangannya ya Jadi, seperti ini aja Nah, seperti ini aja Dan kondisinya ini Sudah tak lepas sih memang Sebelumnya saya amati Sebenarnya itu Rusaknya apa Dan Tak cari-cari penyelesaiannya apa Nah, setelah itu Setelah ketemu Kita akan bauti beberapa saja Nantinya kita uji coba sama-sama Apakah Dugaan yang saya Lontarkan kepada teman-teman itu benar Kita bautiin dulu beberapa biji Oke, kita akan Mencobanya Setelah beberapa kita bauti Ini ibarat kata Ya, daging lah Makanan yang akan kita Buang udaranya Kita akan vakum Dan kita akan press Plastiknya Jadi, kira-kira seperti ini Lalu ini kita tekan seperti ini Sehingga Ngelok ya Ini locknya samping kanan-kiri Jika sudah Kita Nyalakan Otomatis Udara Akan mulai Terhisap ya Nah, coba Teman-teman perhatikan Teman-teman Amati Oke Udaranya mulai Tervakum Alias dihisap Jadi, kalau sudah terhisap Seperti ini Teman-teman Nanti bisa Dipress atau ditutup Nah, ini Nanti Teman-teman Bisa ditekan Nanti kita Coba tekan Oke Udaranya sudah mulai habis Plastiknya juga Sudah mulai keriput Tandanya Kalau ini Makanan Yang mau kita awetkan Ini sudah cukup Dan Coba kita akan Mulai mengepressnya Dengan cara Menekan ini Warna kuning ini Polik kuning ini Kurang lebih Sekitar Tiga atau lima detik Ya Tangan dua ya Ini terlihat Tangan dua Atau Jari sepuluhnya ini Ditempleknya Ditemplekkan semua Agak ditekan Agak lama ya Atau Agak kuat ya Agak kuat Sekitar Tiga hingga lima detik Ya Oke, kita akan Menekannya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Sudah Kita lepaskan Locknya Locknya kita lepas Oke Dan sudah terlem Dan Makanan Atau Yang teman-teman Press sudah siap Untuk Disimpan ke Dalam Leaser kulkas ya Mungkin Hanya itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada kesamaan Mudah-mudahan Vakumnya Bisa-bisa Digunakan lagi Ini dari baru Belum bisa digunakan Dikarenakan Mungkin Cacat produksi Ya Maklumlah Produk masal Pasti Salah satunya Ada yang gagal Contohnya ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Subscribe Share ke teman-teman kalian Dan Wassalam Bye